Halo, kembali lagi nih di Cinemasi dan kali ini Minjet akan ngerekap sebuah alur film tentang superhero. Nah, kalian pasti ingat dengan film ini ya. Film ini berjudul Fantastic Four, tapi bukan versi lawasnya yang akan Minjet rekap. Minjet akan ngerekap versi terbarunya yaitu yang tahun 2015. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja kita ikuti. Tapi sebelumnya Minjet ingatkan ya untuk melakukan ritual khusus Cinemasi dan jangan lupa ya bahwa video ini berisi spoiler. Dan langsung aja kita ikuti alur filmnya bersama-sama. Adegan pertama dari film ini menunjukkan seorang anak kecil yang ada di sekolah bernama Richard Reed. Richard disuruh oleh gurunya untuk menyebutkan cita-citanya di depan kawan-kawannya. Richard menceritakan cita-citanya untuk menjadi seseorang pertama yang dapat berteleportasi. Gurunya yang menganggap cita-cita Richard ini halu, lalu menyuruhnya untuk duduk. Scene selanjutnya kita dibawa ke sebuah bengkel tempat Ben teman sekelas Richard tinggal. Ben tampaknya selalu menjadi bahan bulian dari abangnya. Lalu pas dibully nih, emaknya Ben datang dan melindungi Ben. Seketika itu pula, ibu Ben menyuruhnya untuk ngecek mengapa para anjing menggonggong. Ben yang ngecek kaget karena ternyata itu adalah Richard, teman sekelasnya. Richard meminta Ben sebuah konvertor daya untuk melengkapi eksperimennya. Ben menyetujui untuk memberikannya. Dan akhirnya mereka berdua sekarang ada di garasi milik Richard. Ben cukup terkesima dengan Richard karena ia masih kecil namun ia sudah bisa membuat alat yang begitu hebat. Richard memasang konvertor daya dan mencoba mengaktifkan alat tersebut. Dua anak itu membuat tempat di sekitarnya bergetar begitu hebat. Namun apa yang terjadi? Alat milik Reed malah membuat listrik di daerah tersebut mati. Tetapi, Richard berhasil mendatangkan suatu benda ke alatnya dan bisa dibilang transportasi berhasil. 7 tahun berlalu, Richard dan Ben sekarang ada di sebuah konferensi sains. Richard mempresentasikan teleporter buatannya ke para juri. Sebenarnya, hasil eksperimen Richard dan Ben berhasil. Namun, para juri menganggap bahwa teleporter Richard adalah hoax. Hal itu pun membuat Richard didiskualifikasi. Dua orang yang sedih itu tiba-tiba didatangi oleh seorang pria bernama Franklin dan anaknya Susan. Pria itu memberitahu bahwa Richard bisa saja menemukan cara perjalanan antar dimensi. Pria itu lalu memperkenalkan diri bahwa ia berasal dari yayasan Baxter. Lalu, dia tersebut akhirnya memberi Richard beasiswa penuh untuk berkuliah. Waktu pun berlalu, Richard dan Ben berada di gedung Baxter. Dua orang itu diantar ke kamarnya oleh seorang staff. Ben, yang tidak mendapat beasiswa, lalu memberikan Richard hadiah perpisahannya kepada Richard. Seusah itu, Richard langsung menuju perpustakaan di mana ia mencari buku-buku ilmu pengetahuan. Ia lalu bertemu dengan Susan, anak dari orang yang memberi Richard beasiswa itu. Mereka berdua berbincang-bincang nih. Richard mencoba speak-speak halus kepada Sue, tetapi Sue malah meninggalkannya. Scene selanjutnya nih, Franklin ada di sebuah ruangan sedang berdiskusi kepada ilmuwan lain soal proyek terbarunya. Salah satu dari ilmuwan tersebut yang bernama Harvey melihat sebuah dokumen dan ia nampak terkejut ketika melihat nama Victor Von Dung di sana. Harvey tidak setuju dengan keikut setertaan Victor. Namun Franklin meyakinkan ilmuwan tersebut karena ia butuh talenta anak tersebut. Setelah rapat, Franklin mendatangi sebuah tempat yang ternyata itu adalah tempat persembunyian dari Victor Von Dung. Niat kedatangannya adalah untuk mengajak Victor ke sebuah proyek. Tetapi Victor menolak untuk bekerja dengan Franklin. Akhirnya, Victor berubah pikiran saat ternyata Susan ikut dalam proyek tersebut. Sementara itu, gengs, Richard sekarang berada di sebuah lab. Ia sangat terkesima dengan fasilitas lab tersebut. Richard yang sedang bekerja dihampiri oleh Sue. Sue memberitahu bahwa ia sedang membuat baju perlindungan antar dimensi. Richard lalu tanpa sungai melihat Victor. Ia bertanya ke Sue, siapa itu Victor? Victor dan Franklin yang berada di satu ruangan sedang melihat sebuah dokumen. Richard dan Susan pun datang. Victor melihat dimensi baru yang akan mereka temukan kepada Richard. Franklin lalu meminta tiga orang hebat itu untuk bersatu menyelamatkan dunia. Dan para ilmuwan muda pun akhirnya bersemangat. Di tempat lain, seorang pria muda sedang mengikuti balap liar. Ternyata pria itu bernama Johnny Storm, anak dari Franklin. Johnny mengebut menggunakan mobilnya dan balapan itu berlangsung amat sangat sengit sampai-sampai Johnny pun terlibat kecelakaan. Johnny dibawa ke rumah sakit dan Franklin menjemputnya. Franklin marah kepada Johnny. Sebagai hukuman, Franklin menyita mobil Johnny. Namun Franklin memberinya kesempatan kedua apabila Johnny mau ikut ke proyek ayahnya. Johnny akhirnya datang ke lab dan bertemu dengan Sue, Richard, dan Doom. Richard meminta bantuan dari Johnny untuk membuat alatnya. Waktu pun semakin berlalu. Para ilmuwan muda itu terus berusaha membangun portal antar dimensinya. Keringat demi keringat telah terkuras. Perdebatan dan perdebatan telah mereka lalui sampai akhirnya mereka berhasil membuat alat tersebut. Sementara itu di tempat lain, Ben, kawan dari Reed, sangat bahagia ketika ia mendapat pesan dari Reed soal teleporter tersebut. Kembali ke Richard. Richard yang tertidur digodain oleh Sue. Mereka berdua berbincang-bincang. Victor Von Doom yang melihat hal itu merasa digucilkan. Victor lalu memanggil Richard untuk mengajaknya bicara. Victor berniat memarahi Richard. Namun Richard malah memperlihatkan teleporternya yang sudah jadi kepada Victor. Keesokan harinya Franklin memanggil para ilmuannya untuk melihat proses peluncuran teleporter tersebut. Mereka awalnya mengirim seekor simpanse untuk dijadikan tumbal pertama teleporter mereka nih guys. Tim Richard akhirnya menghitung mundur prosesi mereka dan alangkah terkejutnya semua yang ada di ruangan itu ketika teleporternya berhasil meluncur. Semua yang ada di ruangan sangat amat bahagia ketika melihat video transmisi dari teleporter itu. Mereka akhirnya memberikan nama planet asing itu, Planet Zero. Singkat cerita, mesin teleporter berhasil dikembalikan dan simpanse yang di sana selamat. Semua tim berbahagia. Para ilmuwan senior itu lalu memberikan tiga orang tersebut kesempatan untuk bekerja sama dengan NASA. Tetapi tiga orang tersebut sepertinya menolak dan tidak rela apabila pekerjaan mereka dapat campur tangan NASA. Setelah kantor tutup, mereka bertiga akhirnya mabuk bersama. Dalam kemabukan itu Richard mendapat sebuah ide untuk masuk ke dimensi lain menggunakan teleporter sebelum orang-orang dari NASA itu datang. Richard menelpon Ben untuk pergi bersamanya. Ben yang baru saja terbangun akhirnya masuk ke lab Baxter untuk masuk ke teleporter itu. Richard mengenalkan Ben ke teman-temannya. Empat orang itu akhirnya bersiap memakai pakaian perlindungan mereka dan menempatkan diri mereka ke teleporter tersebut. Sue yang sedang lembur tahu nih bila kawan-kawannya menggunakan teleporter tersebut. Sedangkan kawan-kawannya ini akhirnya berhasil masuk ke planet Zero. Sue mencoba untuk berkomunikasi dengan kawan-kawannya namun tidak ada sinyal yang masuk. Keempat orang itu bangga karena mereka berhasil melakukan perjalanan antar dimensi. Tetapi guys saat mereka akan melancapkan benderanya cahaya hijau seperti mengalir. Empat orang itu mengikuti kemana cahaya itu berasal. Mereka turun dari tebing untuk mengikuti cairan hijau tersebut. Saat sampai di pusat energi, empat orang itu terkesima karena energi yang mereka temukan seperti hidup. Victor memasukkan tangannya ke energi tersebut dan mulai meledak-ledaklah energi yang ada di sana. Mereka semua berusaha secepat tenaga untuk kembali ke atas tebing. Namun naas, Victor yang mengalami kecelakaan akhirnya jatuh ke pusat energi tersebut. Reed yang berusaha menolongnya akhirnya meninggalkan Victor dan masuk kembali ke mesin tersebut. Tiga orang itu meminta tolong suhu untuk cepat-cepat menolong mereka. Mereka terkena cipratan energi dari planet tersebut sebelum akhirnya mereka semua selamat sampai di lab. Richard yang terbangun melihat Johnny yang terbakar. Ia berpikir kecelakaan ini amat sangat parah. Richard merangkak mencoba menghampiri Ben. Dan tanpa sadar ternyata kakinya memanjang dengan sendirinya dan ia jatuh pingsan. Seusai kejadian tersebut mereka akhirnya dibawa ke area 57 untuk diidentifikasi. Reed yang tubuhnya memanjang dan melentur terbangun. Hal yang ia tanyakan pertama adalah teman-temannya. Franklin sebagai penanggung jawab diintrogasi. Ia meminta dipertemukan dengan anak-anaknya. Franklin terkejut ketika melihat Susan yang menjadi tidak terlihat. Sedangkan di tempat lain Johnny yang terbakar belum juga padam. Franklin cukup miris melihat keadaan Johnny. Dan Johnny akhirnya tersadar dari tidurnya. Kembali ke Richard ya. Richard kembali terbangun saat ia mendengar suara dari Ben. Tubuh Richard yang tadi memanjang ternyata bisa kembali ke tubuh semula. Ia mengedap-ngedap melewati ventilasi udara untuk menolong Ben. Namun naas keadaan Ben tidak seperti semula. Ia tertutup batu-batu yang tidak bisa lepas dari dirinya. Ia meminta Reed untuk menolongnya. Tetapi Reed malah kabur dari tempat itu. Scene selanjutnya kita diperlihatkan Franklin yang sedang adi cecar pertanyaan oleh ilmuwan senior. Para ilmuwan bertanya di mana Reed berada. Lalu Harvey masuk ke ruangan Ben. Ia memberi Ben disepakatan. Ia akan membantu Ben asalkan didinya mau menolong Harvey. Satu tahun berlalu. Ben, si manusia batu sekarang menjadi produk militer Amerika. Ben mengikuti perang di seluruh dunia semua ini berkat Harvey. Tetapi tidak hanya Ben saja. Johnny, Susan juga menjadi produk militer Amerika Serikat. Harvey juga mempresentasikan soal planet zero kepada petinggi militer. Sekarang kita beralih nih ke area 57. Johnny dan Susan sedang melatih kekuatannya. Satu tahun berlalu, Susan masih menganggap bahwa kondisi mereka bukanlah sebuah kekuatan. Melainkan kejadian yang tidak normal. Tetapi sepertinya Johnny berbeda dengan Susan. Ia menganggap bahwa itu adalah sebuah kekuatan. Kembali ke Harvey ya. Harvey dan para timnya menemui Ben. Ben masih mengingat kesepakatan antara dirinya dengan Harvey. Seusai dari Ben, Harvey bertemu dengan Franklin. Tim Harvey ingin Johnny untuk turun ke lapangan. Franklin akhirnya menghampiri Susan. Franklin mencari tahu bahwa Johnny sudah ada di lapangan. Franklin akhirnya meminta Susan untuk melacak jejak dari Reed. Susan dan para militer akhirnya melihat jejak-jejak dari Reed yang tersisa. Susan memulai pekerjaannya memproses data-data yang ada. Sekarang kita beralih ke Richard Reed yang ada di toko rongsokan membeli suku cadang. Entah apa yang akan ia lakukan dengan semua suku cadang tersebut. Ia pun lalu kembali ke kubuknya dan ternyata Richard sendiri juga sedang mencari keberadaan dari Ben. Selain itu, ia juga membuat teleporternya sendiri. Sue yang sedang mencari data akhirnya menemukan di mana Reed berada. Sedangkan Reed yang sedang membenarkan mobilnya akhirnya ditemukan oleh militer Amerika. Ia dengan kekuatannya menghajar para tentara tersebut sampai akhirnya ia bertemu dengan Ben dan bertarung. Ben akhirnya membawa Richard ke area 57. Di pesawat, Richard terus-terusan minta maaf ke Ben. Mereka pun sampai di area 57 di sana. Pihak militer ingin menempatkan Richard di ruang interogasi. Sue yang ada di sana akhirnya menghampiri Richard. Sue meminta tolong Richard untuk menyelesaikan portalnya. Richard agaknya ragu dengan hal tersebut. Namun Sue meyakinkan dirinya agar mau membantunya hingga Richard akhirnya mau. Richard melihat portal tersebut. Ia mulai memperbaiki sistem yang rusak. Kita kembali ke Johnny. Franklin memberitahu Johnny bahwa Reed sudah kembali dan mereka bisa hidup normal lagi. Namun ternyata, Johnny lebih menginginkan kehidupannya dengan kekuatan yang ia punya. Johnny lalu bertemu dengan Reed dan memeluknya. Waktu pun berlalu, Reed berhasil memperbaiki alatnya dan tim dari NASA. Akhirnya, masuk ke portal dan menghilang. Tim dari NASA sampai di planet Zero. Reed yang melihat rekaman dari tim itu kaget ketika struktur tanahnya berubah. Tim dari NASA tiba-tiba saja mendapat sinyal di planet tersebut. Semua orang yang ada di sana kaget. Ternyata Victor masih hidup dan tertinggal di sana. Tim NASA akhirnya menyelamatkan Victor. Richard ingin akses untuk bicara dengan Victor. Namun Harvey melarangnya. Harvey mendatangi ruangan Victor. Harvey berkata bahwa ia akan menyelamatkan Victor. Namun, ia terlebih dulu menginginkan penjelasan dari planet Zero tersebut. Nah, Victor yang sudah terpapar energi jahat. Akhirnya menyerang seluruh orang yang ada di ruangan tersebut dan membunuh Harvey. Alaram dibunyikan. Tim Fantastic Four bersiap untuk melakukan aksi mereka. Sedangkan si Victor membunuhi semua yang ada di hadapan mereka. Victor yang terlalu kuat tidak bisa ditembus peluru. Ben dan kawan-kawannya berkumpul untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Victor ternyata berjalan ke arah portal tersebut. Franklin mencegahnya. Sue dan Johnny datang untuk menyelamatkan ayahnya. Namun naas ayahnya langsung dibunuh oleh Victor. Kawan-kawan dari Victor ternyata mencoba untuk menghentikannya. Namun sayang, Victor masuk ke mesin portal dan kembali ke planet Zero. Victor ternyata berencana membuat lubang hitam untuk mengansurkan bumi. Ia menteleportasikan kekuatannya sehingga menarik semua hal dari bumi ke portalnya. Fantastic Four masuk ke portal tersebut. Para Fantastic Four mencoba untuk menggagalkan rencana dari Victor. Mereka berempat berhadapan dengan Victor dan bertarung. Sedangkan portal Victor masih menyerap segala hal yang ada di bumi. Victor berhasil menubangkan para Fantastic Four. Richard yang terkapar sekarang bangun dan menyerang Victor hingga ia terjatuh. Mereka berempat bekerjasama menyusun rencana. Mereka mengejar Victor sekali lagi sampai Victor tertimpa portalnya sendiri dan menghilang serta tewas. Keempat orang itu akhirnya berhasil selamat dan kembali ke bumi. Waktu pun berlalu. Mereka berempat berdiskusi dengan pihak pemerintah soal kesepakatan mereka untuk membentuk tim Fantastic Four. Dan pihak pemerintah pun akhirnya menutujuinya serta memberikan mereka sebuah fasilitas gedung. Dan berakhirlah film Fantastic Four ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak Minjet bercerita. Dan nantikan rekapan alur film lainnya hanya di channel sinemasi. Minjet amit. Middrop and out. Ciao.